4 tahun ya, kalau enggak salah 4 tahun, 6 tahun, tapi urutnya kan udah 53, gitu, terus rekan-rekan saya baru saya proseskan lewat Bapak Yuli, gitu, ya, karena, ibu, apa itu, kajor saya itu kan, katanya bahasanya cuma bisa Mandarin, aku bilang ke majikannya, kalau bahasanya Mandarin, majikannya mitanya bahasa Inggris, gitu, terus saya bilang, sementara saya, bahasanya Mandarin, enggak apa-apa, asal kamu nanti pelan-pelan belajar, sambil ngomong bayinya, kan masih bayi lain, kalau bisa ingin kan bisa jalan ke majikannya, jalan saya begitu, mereka tidak mau ingin berjalan gitu, ngomong, tapi katanya enggak hal, minta yang Inggris, ya, minta yang Inggris, kalau Mbak Yuli aja, nanti, ini saya kasih namernya, ini kan security-nya, enggak tahu, yang suruh hari ini, nanti kan security di barang rumah saya, dia nanti kan melihat saya, gitu, tapi, nanti kerja saya, mungkin dia, saya itu gimana, itu suruh mencarikan saya, gitu, hmm gitu iyalah itu kan tadi saya beritanya detail cuma dia bilang cece kalau aku yang bisa bisa inggris jadi ini baru naik beberapa hari aku ngomong saudara aku tapi ternyata saudara aku tadi gak mau katanya desanya gak itu terus kalau desa mandarin saya yang mau ya sudah dari pada desa ribut ya sudah bersanya sudah ternyata lebih baik lanjutkan mbak Iwi kan tadi untuk itu mbak Iwi nanti kalau mbak Iwi ada bisa dikasihkan ini saya kasih dulu temennya sekuritika itu tanya ke depon sekuritika itu ya mbak Iwi ya oke siap ini masjid aja suruh ngari-ngari kalau mbak Iwi ada bilang aja ya Rini nanti udah kalau ejenya Rini oh gitu oke siap jaga bayi ya yang bisa bahasa inggris ya ini tanya Arina ini tanya Arina sekuritika ini saya kasih WhatsAppnya sekarang ya ya oke nanti kalau ada cece baru kita baru kita hubungi kayak gitu ya ya siap 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 ini saya mau main ketemu mbak Iwi bisa mbak Iwi cuma tentang anak itu anak itu oke hari apa sampai mau hari apa sekarang aja insya Allah minggu Jepang kalau hari Selasa ya hari Jumat karena hukunya juga setengah setengah hari setengah hari oh hari ini nggak bisa hari ini nggak bisa hari ini nggak bisa karena belum ngomong sama majikan oh begitu besok 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 hari hari Selasa atau Jumat nunggu nggaknya sekolah dulu gitu baru bisa keluar oh bisanya siang gitu oh iya setelah banyak ke ke kanti saya baru beli keluar setengah hari sebelum jam 3 harus pulang gitu oh curhat apa tombo? anak wedoknya apa? anak wedok itu kan ini kan kuliah di perawat malang itu perawat terus? nah dan katanya itu kok lihat-lihat itu kan saya suruh lihat kontennya Mas Andung atau Uni TKW Hongkong biar tahu kalau Mama itu kerjanya disini tuh kayak gini kayak gini gitu kok Mbak Uni saya kerjanya kan anak saya kan perempuan terus dulu biar tahu kerjanya Mama itu di Hongkong itu gimana coba ambil kalian di kontennya Mas Andung seperti ini sama Uni TKW Hongkong terus dia kok setelah ini hari-hari-hari itu katanya kan pernah lihat kontennya Mas Andung membahas ke Jepang itu kan terkadang dia itu punya keinginan ke Jepang setelah kuliah jadi tidak kekenawatan gitu loh kalau sebetulnya orang pekerjaan mengatur ya Mas Andung nggak usah kesana gitu loh tapi anaknya kan keinginannya itu ikut garam gitu loh Mbak Yuli oke terus kata-kata nanti sama Mas Andung baik karena enaknya nanti tahun 2020 oh begitu oke siap bisa dibicarakan atau diskusikan nanti ketemu pastikan aja sampai bisanya Selasa atau Jumat sampai pastikan besok kasih tahu ke saya kayak gitu ya biar saya ambil waktu ya siap-siap kalau Mbak Yuli tidur lagi kapan Mbak Yuli Sampaian bilang ke saya biar aku aku kosongkan waktuku buat sampaian gitu loh Mbak siap-siap jadi besok sampai kasih tahu saya loh positifnya hari apa minggu depan itu gitu ya oke terima kasih Mbak Yuli oke siap-siap selalu Mbak Suwon oke yuk siap siap oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman nah ini ya saking Mbaknya ini wis bener penuh kasih dan sayang jaga anaknya sampai sekuritinya itu loh mau cari CC itu buat putu buat anaknya ya jadi jaga putu kayak gitu cari Mbaknya ini gak percaya sama agent ya percaya sama CC nya CC ya nah rencananya mau dikasih ke saudaranya yang dulus pernah ek Hongkong cuma usianya 52 dan bahasanya Mandarin terus habis itu dikonfirmasi lagi sama si sekuritinya ini ayi 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 kayak gitu nah ternyata mintanya yang bahasa Inggris kayak gitu jadi ya belum rezeki kayak gitu jadi mana tahu lah ada teman-teman yang minat-minat ya jaga bayi baru lahir bahasa Inggris silahkan aja komen-komen di channel youtube saya ya nah ini kalau Mbak Yongkong pasti komen ya aku mau juga bayi capek kurang turu bla 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 khusus buat teman-teman yang dari Singapur kepingin geser ke Hongkong ya oke ditampani dengan tangan terbuka kayak gitu asalkan Mbaknya sudah minimal di Singapur itu 2 tahun finish jangan sampai di Hong di Singapur 6 bulan 3 bulan habis itu kepingin ke Hongkong nah bahasanya ya belum mahir bahasa Inggris pengalaman juga masih belum profesional kayak gitu loh ya jadi minimal 2 tahun Singapur bahasa Inggris nyambung kayak gitu kalau mau pengalaman punya pengalaman jaga bayi silahkan aja komen-komen di channel youtube saya kayak gitu ya teman-teman sudah mendengarkan Bia Deling kamu Bia kurang apa? nah ini kurang 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 ajar ayo kurang ajar aku ngomong kok kurang kurang menit anaknya anaknya tadi mau ke Jepang kelanjutannya apa? anaknya tadi mau ke Jepang perawat oh iya sekarang kuliah perawat tahun depan 2025 ini keren ini gajinya top perawat Jepang masuk sudah mulai banyak yang berjilbab kemarin aku ke tempatnya adikku bersama pacarnya perawat nyegat bis berjilbab berjilbab aku rasa itu kagangosi ada kagangosi ada kagangosi jadi perawat orang tua ada yang perawat habis idillah banyak yang gak lulus gak lulus apa namanya ujian tes SSW nya gak lulus special skill worker nya bahasa-bahasanya kalau perawat kan agak lumayan jadi SSW ada ujian SSW ini yang aku mau cari tahu ujian SSW itu kayak apa aja bentuknya seperti apa bagaimana dan kayak apa ini yang aku harus konfirmasi ya kalau bisa di Jepang langsung ujian SSW nanti aku tanya karena katanya ada banjir di Jepang banjir yang mau telefon adikku juga banjir banjir aku gak tahu di sebelah mana tapi gak sampai tsunami gak tahu juga namanya belum belum lihat kita bos mantan bos kira yang kasi kabar tadi itu ya kita bahas untuk masa depannya senang aku ini jadi apa yuk kurang satu tahun dibahas oke 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 teman-teman cukup cukup sama disini karena sudah ada kontak lagi ini juga ada suun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video bapak the link bye